Pedang dan golok yang menggetarkan jili tempat puluh lima. Dua orang nona kecil berseragam hitam muncul dengan membawa lentera. Mereka diikuti oleh dua orang nona lain, yang mengapit si anggota Tiam Chong Pei yang tadi tertotok siau pet. Dia diantar ke depan meja. Pendopo besar itu sunyi sekali. Kedua nona yang membawa lentera maju pula beberapa tindak terus. Mereka berdiri diam, berdiri di kiri dan kanan. Lentera mereka diangkat tinggi hingga cahayanya menyinari muka Suket Tai Su dan Coh Siau Pek sekalian. Dengan begitu, selagi orang lain melihat tegas pada mereka, mereka sebaliknya silau melihat orang-orang lainnya. Kedua nona, yang mengapit anggota Tiam Chong Pei yang tertotok itu, satu antaranya melaporkan, harap diketahui, orang ini berdiri diam di dalam rombongannya, dia telah ditotok oleh kawannya, entah siapa, ilmu totok itu ilmu golongan apa tanya orang yang duduk di belakang meja itu. Ilmu totok biasa saja bebaskan dia dari totokan, biar dia bicara demikian perintah orang di belakang meja itu. Si nona menepuk, membebaskan orang itu. Tapi setelah itu, ia menotok lagi. Semua metu diarahkan kepada orang itu, yang tak tampak wajahnya sebab dia memakai kerudung kepala dan muka yang berwarna hitam. Semua orang hanya menerka dengan melihat kera berdandannya serta senjata yang dibawanya. Sukai di lain pihak tak bisa melihat wajah orang di belakang meja itu. Dia bertubuh kecil, dilihat dari potongan tubuhnya serta suaranya mestinya dia seorang wanita, bahkan usianya tentu belum lanjut. Semua orang menerka orang itu ialah C.L.Yong Tong Chu, cuma Uh Bun Cheng yang tahu bahwa dia itu bukanlah pemimpin dari ruang naga hijau C.L.Yong Tong Sebab C.L.Yong Tong Chu adalah seorang lelaki cuma, ia pun tidak kenal wanita ini siapa adanya. Kasih tahu namamu demikian wanita itu memerintahkan si anggota Tiam Chong Pei yang baru dibebaskan dari totokan itu. C.L.Yong Tong Pei, sahutnya orang itu. Pernah apakah kau dengan C.L.Yong Tong Pei si wanita itu bertanya pula? Dia adalah C.L.Yong Bun Su Hengku, jadi di ala Sutue, adik seperguruan, dari C.L.Yong Tong Pei yang namanya disebut itu. Kaulah murid C.Long Tong Pei, kenapa kau tidak membekal pedang selama bertempur tadi? K.L.Yong Tong Pei, pedangku terhajar patah oleh tongkat sulut Taisu, Tiam Chong Pei jauh di wilayah barat laut. K.L.Yong Tong Pei, kenapa kau datang ke wilayah Tionggoan ini dan bahkan turut di dalam pertempuran? Sebenarnya aku pergi ke Hie Chiang mengunjungi sahabat, tiba-tiba aku menerima titah ketuaku buat pergi menyambut T.Taisu, membantu dia meloloskan diri. T.Taisu, ketua Siaulim Pei, sudah buron dengan membawa kitab-kitab pusaka partainya, kemudian bagaimana C.E.San melengah sejenak, baru dia menjawab, Titah ketua kami itu cuma menyuruh ia menyambuti T.Taisu, takkah dia memesan buat bertindak dengan melihat selatan, supaya kalau ada kesempatan merampas kitab-kitab pusaka itu tidak? Walaupun dia menyahut demikian maka C.E.San toh bersemu merah. Tahukah kau hubungan di antara Tiam Chong Pei dan Seng Kiong kami nampak C.E.San terkejut dan khawatir, tapi dia menjawab, Aku cuma tahu keduanya mempunyai hubungan kerjasama, entahlah jelasnya, kau telah tiba di sini, kenapa kau kena orang totok aku terbokong selagi aku kurang waspada, kenapakah orang totok padamu suara si nona menjadi perlahan? Mungkin karena aku membawa obat partaiku, apakah itu obat W.E. Kutan benar, wanita itu tertawa dingin. Mungkin kau menyiapkan obatmu itu buat menjaga kalau-kalau air tehku ada racun. Benar atau tidak tampak C.E.San takut sekali. Itulah ketololanku sesaat, harap Tong Cu memaafkan, lalu si wanita berkata dingin, kau berani menentang perintah. H.M.M. buat apa kau dikasih hidup lebih lama pula aku tak minum obat itu. Tong Cu, kata C.E.San, sangat ketakutan, adalah pencuri itu akan punco urus itu berkata si wanita, tetap dingin dia membahasakan dirinya punco, sebutan diri atasan buat bawahannya. T.E.San, sekarang kau mundur dahulu meski ia berkata demikian, kepada bawahannya dia memerintahkan, bereskan dia seorang wanita di sisi meja menggerakkan tangan kanannya, satu sinar kuning emas lantas berkeredep berkelebat. T.E.San, hanya sekejap sinar itu lenyap. Tapi menyusul itu, C.E.San menjerit tertahan, terus kepalanya teklok sebatas lehernya, karena jiwanya telah melayang pergi. T.E.San, kematian sedetik itu membuat tohatian bagaikan terlebih sunyi lagi. Semua orang heran dan terperanjat. Itulah sungguh suatu keputusan, atau tindakan, sangat geptas segera si wanita di belakang meja memanggil. T.E.San, aku yang rendah di sini sahut orang si T.E.San itu, hatinya berguncang. Dengan suara dingin bagaikan es, wanita berkerudung muka itu berkata pula. Apakah rombonganmu ini semua kau yang membawanya benar aku yang muda yang mengajaknya? T.E.San, mana itai suara si wanita tetap dingin? Uh buncang melengak, tetapi lekasnya menjawab, S.E.San itu hebat sekali dan kami semua justru terkurung di dalam lohantin, heto meter si nona memotong. Itai tidak ada, tidak apalah. T.E.San. Nah, mana kitab-kitab pusakanya Uh buncang berpikir keras, dia bukannya C.E.L. Young Tong Chu, perlu aku tahu terlebih dahulu siapakah adanya dia, dia pun berpikir cepat. Terus dia menjurah katanya perlahan, maafkan aku yang rendah. Aku mohon bertanya kepada si Yang Cho, si Yang Cho itu ialah panggilan kepada atasan. Wanita itu tertawa dengan nada tawar. Benarkah kau begini bernyali besar tegurnya? Hendak aku belajar kenal terus ia menoleh kepada wanita di sisinya untuk memerintahkan, coba buka perutnya, hendak aku melihat berapa besar nyalinya baik sahut si wanita berseragam hitam. Uh buncang sangat kaget. Ia melihat, sambil menyauti itu, untuk menerima perintah, si wanita sudah lantas menggerakkan tangannya. Dalam kagetnya itu, dengan sebat ia menekuk kedua kakinya untuk berlutut, sedang mulutnya mengucapkan, maaf, aku yang rendah harus mati. Aku, wanita itu memotong kau tahu kau harus mati, apalagi kau hendak bilang orang syuh bun itu berpikir cepat. Biar bagaimana, saat seperti ini, aku harus bersabar, jikalau tidak aku pasti akan mati konyol, karena ini, lekas-lekas berkata dengan sikap dan nada mohon dikasihani. Aku yang rendah bertindak tak selayaknya, aku telah menentang siangco, memang aku harus mati tak berani aku membilang apa-apa lagi. Aku yang rendah cuma memohon belas kasihan supaya siangco melepas budi membebaskanku dari kematian sekali ini, pastilah aku akan sangat berterima kasih dan bersyukur. Wanita berkerudung itu berkata dingin, coba kau bernafas, coba salurkan itu dari peparuh hoat keng hingga kena di jim miliat, ada apakah yang luar biasa urbun ceng terperanjat. Segera ia menyalurkan nafasnya. Lantas ia menjadi kaget sekali. Ia merasakan sangat nyeri di antara dada dan perutnya, bagaikan disayat-sayat. Tanpa merasa ia meintih-rintih dan peluhnya membasai seluruh tubuhnya menyusul perubahan uh bun ceng itu, maka ruang pendopo itu menjadi berisik dengan rintihan semua orang mendengar dan mengawasi gerak-gerik orang siuh itu, karena dia menyalurkan nafasnya. Lain-lain orang tanpa merasa meniru sendirinya, siapa tahu, selekasnya mereka bernafas, nyerilah perut mereka, bahkan sukel taisu dan coh siau pek, tidak terkecuali. Dengan semangatnya bagaikan terbang, uh bun ceng lalu berkata. Harap diketahui, tapi dia segera dipotong oleh kata-katanya suanita, yang berkata. Tak usah kau banyak bicara lagi. Mengingat kaulah pengikut pribadi Sien Kun, tak aku tarik panjang pula kesalahanmu ini. Nah kau telanlah obat pemunar racun, habis itu kau melihat ke belakang pendopo, siapa di sana berkata begitu, wanita itu menyentilkan sebutir tablet, yang kecil seperti kacang hijau. Uh bun ceng menyambuti bagaikan dia menerima mustika, dengan segera dia menelannya sambil berpikir. Mestinya C.L. Yong Tong Chu berada di belakang pendopo ini, maka juga, habis berpikir, terus dia pergi ke belakang pendopo itu. Rata-rata di dalam ruang itu rombok nan uh bun ceng ini terserang rasa takut mati. Aneh racun itu. Siapa tidak menyalurkan napasnya dia tak merasakan sesuatu yang berbeda, tapi asal dia bernapas, terus dia merasa perutnya nyeri sekali. Siapapun menjadi tak tenang hati, memikirkan kapan saat ajalnya tiba. Ittai tiba-tiba si wanita berkata nyaring. Semua orang segera saling melihat satu sama lain, akan tetapi tidak ada yang dapat melihat wajah muka, karena semua muka tertutup ke rudung hitam. Mereka pula berdiam semua, maka juga teranglah di antara mereka tidak ada ketua si Yau Lim Siye itu. Si wanita menanti sekian lama, karena tidak ada yang menjawab, ia berkata pula, para pendekta si Yau Lim Siye, semua bukalah ke rudung kalian suara itu dingin dan seram, bagaikan suara dari neraka. Hati orang guncang mendengarnya. Para pendekta berbaris di kiri, mendengar suara itu, untuk sejenak mereka beragu-ragu, lalu beberapa di antaranya segera membuka tutup kepalanya. Hanya sebentar, karena ada contoh itu, yang lainnya turut membuka ke rudungnya itu. Sukai turut menyingkirkan tutup kepalanya. Ia sudah berpikir, kalau ia sendiri yang menentang perintah, ia bakal dicurigai hingga entahlah apa ekornya bantahannya itu. Di dalam sekejap maka ruang itu bagaikan tertambahkan 19 orang berkepala gundul, bahkan pada batok kepala mereka bukanlah pendekta-pendekta dari tingkat rendah. Nyalakan obor terdengar pula suara si wanita. Sejumlah orang yang membekal pedang segera bekerja, maka pada lain detik, belasan obor sudah menggemciang dengan apinya yang terang-benderang membuat tolatian itu menjadi tampaknya tak tegas sekali. Masih hati orang tak tenang, semua mengawasi si wanita, untuk mendapat tahu apa pula titahnya terlebih jauh. Itai berseru pula si wanita. Para pendeta itu terperanjat. Di dalam hati, mereka menerka tentulah di antara mereka ada ketua mereka itu, yang namanya disebut berulang-ulang oleh karena itu, mereka lantas saling menoleh. Ternyata lahetai taisu tidak ada di antara mereka, yang kedapatan ialah sukei taisu, salah satu tiang loo. Mereka itu menjadi kaget, siapa berada dekat tiang loo itu lantas minggir sendirinya. Bukan main takutnya mereka. Sendirinya orang gentar terhadap sukei taisu sebab kecuali menjadi tiang loo. Ia dikenal untuk kejujuran, ketaatannya kepada agama, hingga di samping dihormati orang pun takut terhadapnya orang takut sendirinya. Karena si pendeta tak disangka-sangka berada di dekat mereka sukei taisu sebenarnya tidak memikir apa-apa terhadap mereka itu. Akan tetapi kapan ia melihat teceng, dengan sendirinya ia bergerak meluncurkan tangan menyambar pendeta huruf itu untuk dibekuk teceng terkejut dan juri, wajar saja ia lompat mencelat, menyelamatkan diri dari sambaran itu. Suke lihai, dia juga lihai. Hanyalah saja, untuk berlompat, dia mesti menyalurkan nafasnya. Justru dia bernapas, terasalah nyeri pada perutnya, hingga geraknya menjadi ayel. Maka kenalah dia dicekap tiang loo itu. Di dalam sekejap kacau lah toatian itu. Kacau disebabkan ketakutan para murid siaulim sia itu. Yang memulainya ialah seorang pendeta yang mendadak melompat untuk lari keluar pendupol. Kau hendak lari kemana membentak menegur seorang berseragam hitam sambil diam menghadang dengan tikamannya. Aduh menjerit si pendeta, yang dadanya kena tertikam, hingga darahnya mengucur keluar, tubuhnya menyusul roboh terkulai. Pendeta-pendeta yang lainnya pada berlompat juga tetapi begitu mereka berlompat untuk kabur segera nyerilah dada dan perut mereka. Suketak menjadi kecuali ketika ia menawanir ceng, ia pun merasakan nyeri. Si wanita berseragam hitam berlaku tenang, dengan keren dia berseru, kamu semua denga. Jikalau kamu tidak takut mampus, teruslah kamu berlari-lari. Jikalau kamu menyayangi jiwa kamu lekas berlaku tenang untuk menantikan keputusan besar pengaruh kata-kata itu, di dalam sekejap berdiamlah semua orang hingga ruang menjadi sunyi dan tenang kembali. Hanyalah saja, di antara sinar obor, tampak mereka itu beroman takut. Semua metu diarahkan kepada si wanita dan Suketaisu. Wanita itu melihat suasana dia mengerti keadaan. Dengan sinar metu dingin, dia mengawasi tajam kepada tiang loko dari siau limsie itu. Kau siapakah, tai su demikian tegurnya, suaranya perlahan. Suketai berlaku tenang. Elo olap Suketai dari siau limsie, sahutnya sabar. Wanita itu tertawa-tawar. Kiranya pendeta beribadat dari huruf su katanya. Maaf-maaf habis itu, wanita itu segera menatap Itcheng. Siapa dia tanyanya? Dialah murid murtad dan pemberontak partai kami, namanya Itcheng Sahut Suketai. Itcheng. Dia toh adik seperguru wanita ketua siau limsie benar. Dan kau, siapakah kau? Nona setelah menjawab, pendeta ini balik bertanya. Akulah C.L.Yong Tongcu, bawahan Seng Kiong Sin Kun, sahut wanita itu. Suketai berkata, berani. Nona menjadi Tongcu, kenapa Nona tidak berani mengasih lihat wajahmu wanita itu tertawa hambar. Seorang pendeta adalah seorang alim, apakah pendeta juga gemar melihat rumen yang cantik manis? Dia bertanya, lalu tangannya diangkat, agaknya hendak dia menyingkirkan tutup mukanya. Suara itu bernada mengejek, Suketai tidak puas. Sudah serunya, mencegah orang memperlihatkan wajahnya. Agak sangsi sejenak ia menambahkan, Lulap cuma ingin belajar kenal dengan wajah siapa mau menonton nih kau cantik atau tidak wanita itu masih tertawa hambar. Kaulah orang yang lagi menantikan kematianmu, kau tidak melihat wajah punco pun tidak apa katanya, kembali mencemoohkan. Suketai berkata pula, tetap berani. Walaupun Lulap sudah terkena racun, belum tentu Lulap dapat dikekang olehmu. Siapa bakal hidup dan siapa bakal mati, saat ini masih belum dapat dipastikan demikian. Kedua orang itu mengadu lidah, selama mana Suketai tak pernah mengendorkan pegangannya terhadap Itcheng. Tiba-tiba si wanita tertawanya ring, terus dia berkata Itcheng menjadi adik seperguruan dari ketua siau lim si ye, kau lancang datang kemari, apakah kau hendak menolong dia dengan membawa dia lari sepasang alis pendeta itu terbangun. Jika Lulap memikir menolong dia untuk dibawa lari, itulah bukannya soal sulit sahutnya, keras. Terus ia menatap Itcheng dengan bengisnya, ia bertanya. Itcheng, apakah kau kenal Lulap Itcheng tercengang? Lalu matanya bergerak memandang kepada si wanita yang menyebut dirinya Tong Chu Ketua, dari C.L. Yong Tong, Ruang Naga Hijau. Kau terangkan dirimu menjawab dia berkata wanita itu. Tak usah kau menyembunyikan apa-apa. Pendeta tua itu sudah terkena racun, dia tak akan dapat berlalu dari sini dengan hidup mendengar suara suwanita, Itcheng berpaling kepada Suketai Su. Teo Chu mengenali Su Siok, sahutnya. Dengan Teo Chu murid Itcheng membahasai dirinya sendiri sedangkan Su Siok ialah paman guru, panggilan untuk Seng paman guru itu. Dengan sinar metu, tajam bagaikan kilat, Suketai mengawasi keponakan murid itu. Syukur kau masih mengenali Lulap katanya, bengis. Tahukah kau bahwa Lulap walaupun sudah terkena racun, masih dapat Lulap membunuh muid Itcheng tidak menjawab langsung hanya dia membalas bertanya Su Siok menjadi pendeta beribadat dan luhur, mana dapat Su Siok dengan mudah saja melanggar pantangan membunuh Suketai gusar sekali. Lulap hendak tanya kau ia membentak dan kau mesti menjawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau kau berdusta sepatah kata saja, akan segera Lulap mengambil jiwamu para Sietcheng menjadi pucat sekali. Silahkan tanya, Su Siok, sahutnya, tidak ada yang Teo Chu tidak akan katakan, pasti Teo Chu tidak akan mendusta, Suketai segera menanya dengan suara yang keras, mana dia Itchai demikian tanyanya. Teo Chu tak tahu, menjawab Itcheng, tadi di medan pertempuran kami kena dikacaukan dan terpisah satu dari yang lain, sekarang Teo Chu tidak mengetahui kemana perginya Chiang Bun Suheng itu. Chiang Bun Suheng ialah kakak seperguruan yang menjadi ketua. Dan manakah kitab-kitab pusaka itu semua itu berada di tangan Chiang Bun Suheng? Hektometar Su Kei bersuara dingin. Mendadak ia menotok jalan darah muahiyat dari Itcheng membuat keponakan murid itu berdiri mematung, setelah mana segera ia menggeledah tubuhnya. Semua metu diarahkan kepada Su Kei dan Itcheng itu, tak terkecuali metu C.L. Yong Tong Chu, hanya dia ini bersikap tawar. Su Kei menjadi bingung sendiri pada tubuh Itcheng tak dapat kitab-kitab pusakanya itu maka ia menarik keras tangan orang dan mementak hai, anak celaka, kau mau hidup atau mati kembali muka Itcheng menjadi pucat pasi, andai kata Su Siok membunuh Teo Chu, itu tak menolong urusan, katanya perlahan. Su Kei sangat menjengkol. Kau murid Siaulim Siai kenapa kau bersekongkol dengan pihak luar dan mencuri kitab pusaka partai sendiri tegurnya? Dalam hal ini haruslah dipersalahkan para Tiang Lo'o, yang mau mendengar hasutan orang luar, menyahuti Tcheng. Hal itu membuat Chiang Bun Suheng tidak dapat berdiri diam lebih lama pula di dalam kuil kita. Itulah sebabnya kenapa Chiang Bun Suheng mengambil kitab-kitab pusaka dan membawanya lari, meninggalkan Siaulim Siai. Teo Chu cuma mengikuti Chiang Bun Suheng, karena itu rasa Teo Chu tidak berdosa pandai pendekta ini berbicara, hingga dalam murkanya, Su Kei Tai Su tertawa. Murid celaka bentaknya. Dahulu di atas puncak yang inhang kau telah berbuat gila, kamu mencelakai guru dan ketua kamu, apakah itu disebabkan kau dipaksa oleh para Tiang Lo'o? Apakah ketika itu pun kau cuma menurut dan ikut-ikutan saja lagi-lagi pucat pasila Hit Ceng? Itulah urusan tanpa buktinya, kata dia, berani. Dapatkah Su Suheng memfitnah membuat Teo Chu berdosa binatang Su Kei membentak pula? Kau dengar. Tahukah bahwa gurumu itu, walaupun dia bercelaka, dia masih belum mati? Bahwa sekarang ia sudah lolos dari penderitaan kesengsaraan, hingga ia melihat matahari yang indah? Sekarang ini justru ketua kita itu mencari kau untuk membuat perhitungan. Binatang apakah kau masih tidur? Nyenyak saja tubuh Hit Ceng menggigil saking takutnya. Aku tak percaya katanya Nyaring. Tak percaya ia bahwa Su Hang Tai Su, ketuanya yang terdahulu, masih hidup? Su Kei Gusar tak kepalang ia tersinggung karena keponakan murid itu tak percaya padanya. Binatang teriaknya, sengit, lalu tangannya digerakkan. Tahan berserus wanita, Gusar. Tapi suara Nyaring sudah terdengar tangan Su Kei sudah melayang ke muka orang hingga Hit Ceng roboh terguling, mulutnya mengeluarkan darah sebab giginya pada copot. Kalau tadi dia Gusar, sekarang wanita itu tertawa. Pendeta yang bernyali besar katanya, Nyaring. Di depan punco, bagaimana kau berani mengganas? Jikalau kau tidak dihukum, pasti akan ada contoh teladannya Su Kei tak takut. Jikalau Tong Chu Sudi memberi pengajaran, loolap bersedia menerimanya katanya, menyambut ancaman Tong Chu itu. Kau sudah tidak mampu bernafas, kau berani turun tangan, takkah itu lucu kata si wanita. Diam-diam Su Kei menyalurkan napasnya kembali, ia merasa nyeri di perutnya. Diam-diam ia terkejut, ia membungkam. Wanita bertopeng itu tertawa dingin. Racun punco, racun istimewa. Apakah kau sangka sembarang obat dapat memunahkannya katanya? IHM jangan berlagak pintar. Jangan kau kira dapat menelan obat pencegahnya, itulah artinya kau cari kesengsaraanmu sendiri. Jangan kau nanti sesalkan punco mendengar kata-kata orang itu, Su Kei berpikir. Apakah dia maksudkan bahwa aku telah salah makan obat? Yaitu karena makan obat pemunah terlebih dahulu, akibatnya jadi terlebih buruk. Itcheng tiba-tiba terdengar suara wanita justru itu. Itcheng baru merayap bangun dan tengah menyusuti darah di bibirnya. Ia mendengar panggilan itu. Ya, aku bersedia menerima perintah sahutnya lekas. Semenjak kapan kau masuk ke dalam kalangan istana kami sejak sebelas tahun yang lampau, apakah kau pernah menghadap Sinkun? Pernah, kapankah itu dan dimanakah sama sekali sudah dua kali. Pertama ketika aku mulai berguru kepada Sinkun, dan tempatnya di luar kota Kim Leng. Yang kedua kali di puncak Yan In Hang, di saat ketua keempat partai. Semua itu kejadian sepuluh tahun yang telah lewat. Menyela suanita, kalau sekarang kau bertemu dengan Sinkun, kau masih mengenalinya atau tidak? Hati Itcheng terkejut, matanya mencilak. Apakah Tongcu, katanya, terputus suaranya bergemetar. Punco adalah C.L. Yong Tongcu berkata si nona, menyela pula, walaupun Sinkun dapat menyalin rupa seribu macam wajah, tapi belum pernah ia menyamar menjadi wanita Itcheng melengat. Ketika pertama kali aku menemui Sinkun, berkata ia, bagaikan menggumam, tatkala itu Sinkun berupa sebagai seorang pendekta tua berusia lebih daripada seratus tahun yang mukanya merah marong. Dan pada kedua kalinya, ia tampak sebagai seorang pemuda pelajari yang cakap ganteng, Sinkun dapat menyalin diri menjadi banyak macam, care bagaimana kau dapat mengenalinya. Setiap Sinkun M. Uncul, ada pertandanya yang luar biasa maka itu, dapat aku mengenalinya. Selama yang paling belakang ini Sinkun senantiasa menyampaikan surat-surat perintah dengan menyuruh orang, karena itu belum pernah aku menemuinya pula, kau cerdas wanita itu memuji. Kau pula orang yang berjasa. Habis makan obat, pergilah kau ke ruang belakang ini, lihat di sana ada siapa, berkata begitu, wanita itu menyentilkan jeriji tangannya, melemparkan sebutir obat. Suki melihat obat itu hijau seperti yang diberikan kepada Uh Bun Cheng, ia lompat untuk menyambarnya. It Cheng terkejut berbareng gusar, ia berlompat maju sambil menyerang, mengarah punggung paman gurunya itu. Suki berlaku awas. Ia mendapat tahu It Cheng menyerangnya. Sambil dengan tangan kanan menyambuti obat, dengan tangan kiri ia menyampik, menangkis berbareng menghajar tangan keponakan muridnya itu. Hanyalah, dengan menggunakan tenaganya, berdua mereka masing-masing merasai nyeri dalam perutnya, hingga tenaga mereka berkurang, tempo lengan mereka beradu, mereka merasakan lebih nyeri pula, hingga keduanya sama-sama merintih kesakitan Suki masih dapat menahan diri, melawan rasa sakitnya itu. Tidak demikian dengan It Cheng, dia limbung dua tindak hampir dia roboh terguling. Si wanita menyaksikan perebutan obat itu. Ia melihat bagaimana tangguhnya Suki Taisu. Kau telah mendapatkan obat itu, kenapa kau tidak segera menelannya? Dia tanya pendeta tiang loko dari siyaulim siya itu, yang dia awasi dengan tajam. Suki melengak. Ia segera melihat obat di dalam genggamannya itu. Di dalam hati, ia berkata, aku berlima telah minum setengah cangkir air teh itu. Mana dapat aku makan obat ini untuk menolong diriku sendiri tengah tiang loko ini ragu-ragu. Ia mendengar suara Toan Injit Bit dari siyaulpek terhadapnya, Taisu, lekas makan obat itu. Itulah penting kalau sebentar kita mesti bertempur, dapat Taisu menggunakan ilmu silat siyaulimpe untuk melindungi kami, jikalau tidak kita bakal habis semuanya masih suki bersangsi. Ia ingat, coh siyaulpek menjadi kim tu bengcu, ia jauh terlebih gagah daripada aku, maka obat ini selayaknya dialah yang makan. Selagi pendeta ini berpikir itu, ia melihat si wanita kembali menyentilkan obat kepada Itcheng. Sambil menyentil itu, wanita itu memperdengarkan suara hektometer yang dingin. Bukan main girangnya ia. Ia tahu betapa besar harganya apabila ia dapat tambahan obat tersebut. Maka segera berlompatlah dia sambil mengulur tangannya, guna menyambar obat itu Itcheng melihat perbuatan Seng Paman Guru. Gusarnya bukan kepalang sambil berteriak, dia pun melompat, hendak merampas obat itu si wanita terkejut sekali tidak disangkanya bahwa Sukai kembali merebutnya. Pendeta itu berhasil karena gerakannya yang gesit laksana kilat. Untuk sedikit, Itcheng melongo karena dia gagal merampas obat. Segera setelah itu, sambil membentak, dia lompat kepada Seng Paman Guru dengan kedua tangannya dia menyerang Sukai melihat datangnya serangan, ia berkelit. Itcheng tahu serangannya gagal, dia menyerang pula, dia mengulangi terus-terusan. Sukai terpaksa melayani, hingga mereka dengan cepat bergebrak sampai empat jurus. Karena mereka bertempur hebat, orang pada mengundurkan diri. Saking gusarnya itu, Itcheng seperti lupa sakit pada perutnya. Sebaliknya Sukai, yang sadar, saban-saban merasai rasa nyerinya itu, nyeri bukan buatan. Karena terpaksa, ia tidak merintih. Ia pula terpaksa melayani keponakan murid yang bagaikan kalat itu. Karena terpaksa, satu kali ia menyempok dengan keras sekali. Aduh Itcheng menjerit keras, mulutnya menyemburkan darah hidup, menyusul mana robohlah tubuhnya, kali ini untuk tak dapat bergerak pula. Sukai mencoba menenangkan diri, tapi toh ia merasai kepalanya pusing, matanya kabur, rasa nyeri bertambah-tambah, nyeri pula di ulu hati. Menyusul itu, ia pula merasai tubuhnya bagaikan kaku semua. Lekas-lekas ia menjatuhkan diri, untuk duduk bersilah, guna bersemedi, menyalurkan pernafasannya, menurut ilmu partainya. Ia melawan guna mencegah hatinya beku. Si wanita tertawa dingin. Katanya, lihat kau berlagak gagah, maka sekarang racun sudah menyerang ke ulu hatimu sekarang ini. Walaupun kau memakan obatku, itu sudah sukar akan menolong jiwamu Sukai mendengar rejekan orang, tetapi ia tertawa ingat dua butir pil di dalam tangannya itu sambil mempertahankan diri. Ia berkata di dalam hati, dia kata racun sudah menyerang ke hatiku. Mana dia tahu bahwa latihan tenaga dalamku sudah lama lebih daripada 60 tahun? Jikalau obat ini memang obat tepat, mustahil dia tak mujarab sekarang ini perlu sekali aku menolong jiwaku, baiklah aku segera makan yang sebutir, yang sebutir lagi, aku sediakan buat Coh Siawpek. Buat menolongi Banliang, Oeyeng dan Kha Okong, nanti saja aku berusaha pula, begitu ia berpikir, begitu Sukai Taisu membawa sebutir pil ke mulutnya. Siawpek sementara itu mengawasi dengan heran kepada pendeta kawannya itu, tiba-tiba timbul rasa curiganya, tak ayal pula, ia bicara dengan saluran Toan Injibit. Awas pada akal busuk Taisu, jangan makan dulu obat itu Sukai mendengar pemberian ingatan itu, ia heran, ia pun curiga, tanpa merasa, ia menoleh kepada ketua Kim Tubun itu. Siawpek menyembunyikan diri di antara puluhan orang itu, ia berkata pula dengan saluran ilmunya itu, aku menerka bahwa sengaja ia berbuat begini guna membuat Taisu minum obat itu. Aku menduga obatnya tidak tepat, kalau Taisu makan itu, mungkin bahayanya jadi semakin hebat, Sukai Taisu bagai disadarkan, maka timbulah juga kecurigaannya. Maka ia jadi berpikir untuk menjaga dirinya. Batal ia memasukkan obat ke dalam mulutnya sebaliknya, ia memusatkan pikirannya kepada latihan pernafasannya guna memperkuat tenaga dalamnya sekonyong-konyong si wanita tertawa nyaring. Oh, kiranya kau mempunyai konco serunya. Hampir punco kena dikelabui segera ia menoleh kepada coh Siawpek untuk mengawasi sejenak. Semua membuka tutup kepala tiba-tiba dia memerintahkan. Rombongan itu telah terpengaruh sangat oleh suanita, perintah itu ditaati serentak. Semua orang segera membuka tutup kepalanya kecuali Siawpek. Ban Liang, O E Y Eng dan K H O Kong oleh karena itu baik pihak suanita, maupun para pendeta Siawem Sia dan lainnya turut menumpelkan perhatiannya kepada rombongan kim tubun itu. Sejenak itu, ruang sangat sunyi. Wanita itu tetap mengawasi keempat orang yang masih belum menyingkirkan tutup kepalanya itu. Kemudian dia tertawa dingin dan berkata, punco telah menduga mesti ada metu-metu yang menyelundup ke sini, sekarang dugaanku itu tepat. Sesudah rahasia kamu pecah, apakah masih kamu tidak mau membuka tutup kepala kamu? Mustahilkah kamu menghendaki punco yang turun tangan sendiri Siawpek berpikir cepat? Sudah terlanjut, baiklah aku perlihatkan wajahku. Hendak aku lihat, apa yang kau dapat bikin maka segera ia menyingkirkan tutup kepalanya. Segera setelah pemuda itu memperlihatkan diri, di dalam rombongan bukan pendeta ada seorang yang berlompat keluar dari dalam rombongannya. Dia nampak kaget sekali. Dialah seorang tua kurus kering dengan dua metu celong serta jubah hitam. Dia berlompat sejauh setombak lebih. Si wanita gusar melihat gerakan orang tua itu. Mau apakah kau bentaknya? Masih si orang tua terpengaruh oleh kagetnya itu. Maaf, tongcu, katanya mohon, aku si tua, sebutkan si dan namamu perintah si wanita, tawar. Aku si orang tua Houyan pada risan im. Wanita itu memotong. Pernah punco mendengar nama Houyan pada risan im. Yang bergelar pek lincian, apakah kau adanya mengetahui bahwa orang ketahui nama dan gelarannya itu, Houyan panampak puas. Tapi dia mengekang diri. Terus dia memberi hormat. Merangkap kedua tangannya sambil memberi hormat. Memang pek lincian adalah gelaranku, sahutnya. Hanya itu nama kosong belaka, tak berharga sekalipun untuk dibuat tertawaan saja. Wanita itu mengawasi, kau menyebut dirimu si orang tua, mungkin kaulah orangnya Seng Kiong, Houyan pa terperanjat. Maaf, Tong Chu, Siok Hei, katanya Siok Hei, ialah sebutan aku untuk orang sebawahan wanita itu tertawa dingin pula. Terus dia menunjuk Siok Pek. Siapakah dia itu dia tanya Houyan pa. Kenapa kau sangat takut terhadapnya kulit muka Houyan pa berubah menjadi merah? Dia malu dan jengah. Harap Tong Chu ketahui, sahutnya, dialah Cok Siok Pek Beng Chu dari Kim Tubun yang belum lama muncul dalam dunia Kang Ou. Nama Siok Pek memang telah menggetarkan dunia Kang Ou, Sungai Telaga atau Kalangan Bueng, Rimba Persilatan, disebutnya nama itu oleh Houyan pa membuat kaget para hadirin di dalam ruang itu. Kiranya Cok Siok Pek yang tersohor itu berada di antara mereka. Dengan serentak mereka pada menjauhkan diri lalu terus mereka mengawasi jago muda itu. Wanita yang mengaku sebagai C.L. Yong Tong Chu itu pun terkejut karena ia mendengar nama ketua Kim Tubun itu, ia mengawasi tajam orang telah pada menjauhkan diri dan si anak muda tanpa kerudung kepala dan muka, ia pula dapat melihat dengan tegas sekali. Tentu saja ia melihat seorang muka yang tampan dan gagah sikap duduknya ia juga mendapat kenyataan, bersama anak muda itu ada lagi tiga orang kawannya. Cok Siok Pek kemudian berkata suanita, nyaring. Siok Pek maju satu tindak. Akulah si orang si Cok Siok Pek menjawab sambil tertawa, tidak ada rasa takut. Kedua mata wanita itu menatap sangat tajam. Jadi kaulah Cok Siok Pek yang baru muncul yang istimewa menentang Seng Kiong dia tanya pula. Siok Pek akhiran ada wanita itu beda daripada semula ia mengangguk tetapi ia tidak menjawab. Wanita itu berkata pula, bahkan kali ini suaranya bagaikan menggetar, pernah apakah kau dengan Cok Kam Pek dari Pek Kopo yang telah menutup metu? Itu itulah hal marhum mayahku, sahut Siok Pek. Wanita muda yang berdiri di ujung meja segera membisiki wanita yang mengaku tongcu itu, lekaslah beri putusan kepada semua orang yang lainnya, supaya dapat dicegah kalau terjadi perubahan sesuatu. Wanita itu melengah sejenak, lalu dia tertawa nyaring, Cok Siok Pek katanya keras. Seng Kiong justru hendak membekukmu. Kau sekarang mengantarkan diri, sungguh baik sekali habis berkata begitu. Wanita itu mengawasi semua orang, lalu berkata dengan tak kurang kerasnya, Sekarang Seng Kun ada di belakang pendopo ini, lagi menantikan datangnya kamu wanita yang berdiri di ujung meja itu lalu bergerak. Dia pergi ke pintu yang menjurus ke belakang pendopo itu, untuk berdiri di pinggirnya sambil berkata, jalan berbaris kemari. Lekas mendengar perintah itu, Hou Yan Pa yang mendahului bertindak maju. Melihat contoh itu, orang-orang yang lainnya mencontohnya, semua mengambil jalan ke belakang toatian itu. Sementara itu, bagaikan tak nampak, di muka pintu sudah tampak empat orang wanita yang mengenakan cala yang tangannya masing-masing membawa sebuah menampan merah di atas mana terdapat cawan-cawan teh, yang semuanya telah ada separuh isinya. Terdengar suara si wanita tongcu itu, semua minum dahulu obat pemunah, kalau sampai racun sudah bekerja, kau tak berakal menemui Sien Kun, Hou Yan Pa berani sekali. Dia menjemput sebuah cangkir, tanpa bersangsi lagi, dia mencegeluk isinya. Ketika dia melihat ke depan, dia melihat sebuah gang atau lorong yang di kedua sisinya terdapat berdiri berbaris orang-orang dengan seragam hitam, mukanya tertutup topeng hitam, senjatanya pedang semua. Di ujung lorong itu ada sebuah toatian pendopo besar lainnya. Dengan membesarkan hati, Hou Yan Pa berjalan terus memasuki pendopo besar itu. Dengan kepergian Hou Yan Pa semua, di dalam pendopo tak ditinggallah Suket Kaisu bersama rombongan Coh Siaw Pek. Pendeta dari Siaw Lim Sia itu tetap masih duduk bersilah. Puluhan tahun tenaga latihannya lagi dikerahkan guna melawan racun C.L. Yong Tong Chu. Siaw Pek berempat berdiri mengintari si pendeta, untuk melindunginya. Semua sambil menutup mulut. Dengan tetap duduk di tempatnya, mati si wanita memain di seluruh ruang besar itu. Beberapa kali dia mengawasi pula kepada Siaw Pek. Selama orang berjalan ke belakang, ia pun suka mengawasi mereka itu. Dia mengenakan tutup muka, maka itu tak tampak wajahnya. Mestinya dia bersi tegang hati karena menghadapi ketua dari Kim Tubun itu juga Siaw Pek. Hatinya anak muda ini tak tenang sebagai semula, ada sesuatu yang membuat hatinya itu bekerja hingga ia menjadi tidak keruan. Rasanya ia menguatkan hati agar dapat bersikap tenang ia bagaikan mendapat firasat bakal terjadi sesuatu yang mengejutkan. Hanya sebentar kira-kira 30 orang itu sudah lenyap semua dari Toa Tian segera setelah orang yang terakhir tak tampak pula bayangannya, si wanita bangun bangkit dari tempat duduknya. Coh Siaw Pek, terdengar suaranya. Alis si anak muda terbangun. Ada perintah apa? Tong Chu tanyanya tenang. Dengan suara rada menggetar, wanita itu berkata, dalam dunia Kang O ramai tersiar berita bahwa kaulah pewaris dari Tian Kiam dan Pat Tu, kedua ilmu silat pedang golok yang istimewa itu, tanpa merasa, Siaw Pek tertawa lantang. Dengan tangan kanan ia merabah pedang di punggungnya, dengan tangan kirinya ia menunjuk golok yang berada pada ban liang dua pedang dan golok itu telah berada di sini katanya. Tong Chu ada pengajaran apa untuk ku wanita itu melengak walaupun cuma sedetik. Seng Kiong Sin Kun pandai mengubah wajah orang, kau coh Siaw Pek kau entah yang tulen atau yang palsu katanya pula sebelum menjawab pertanyaan orang itu Siaw Pek berpikir cepat, kita semua telah terkena racun, tindakan utama kita ialah harus dapat mengekang wanita ini, atau mencekiknya guna memaksa dia memberikan obat pemunahnya, maka itu ia menjawab sabar, aku juga, tak tahu diriku yang tulen atau yang palsu, kalau Tong Chu ingin mendapat kepastian, tak ada halangannya untuk Tong Chu mencoba mencarinya wanita itu melengak pula. Mendadak dia mengulapkan tangannya. Seng Kiam Chu Cip Kiam Chu demikian suaranya memanggil maju Siaw Pek akhiran dia menerka-nerka, siapa Kiam Chu, jago pedang yang ketiga, Seng, dan ketujuh, Cip, itu ia berpikir hingga alisnya berkerut. Gesit sekali dua orang berlompat maju, bagaikan bayangan sekejap saja sudah tiba di depan anak muda. Diam-diam Siaw Pek terperanjat. Itulah disebabkan karena ia melihat sinar luar biasa dari senjata Kiam Chu yang di sebelah kanan ia menerka kepada senjata mustika. Maka wajar saja, ia mundur setindak. Berbarek dengan itu, dengan tangan kanan ia menyambar gagang pedang orang yang kanan sedang tangan kirinya ia menyambut pedang orang yang lainnya untuk disentil hingga terdengarlah satu suara yang nyaring. Kiam Chu itu terkejut, tak keburu ia menarik kembali senjatanya. Itulah sebabnya kenapa pedangnya kena tersentil mental ke samping hanyalah, karena ia menggunakan tenaganya, mendadak Siaw Pek merasa ulu hatinya nyeri, maka gerakannya menjadi ayal, hingga pedang orang itu tak dapat dirampas. Sebat sekali kedua Kiam Chu itu melompat mundur, sesudah mana tanpa memberi kesempatan si anak muda, mereka maju pula dengan berbareng mereka menyerang kembali. Siaw Pek insaf akan liahainya racun, maka tak mau ia sembarangan bernafas. Ia segera menggunakan kelincahannya, buat selalu berkelit dari tikaman sejenak itu ia belum mendapat pikiran tentang bagaimana caranya ia harus merampas senjata kedua orang itu. Ia berlaku sabar luar biasa. Pengah pertempuran itu berlangsung, mendadak Sukai Tai Su berjingkrak bangun seraya dia berkata dengan suara keren, Beng Chu lekas hunus pedang, melayani musuh. Ban Hu Hoat. Lekas bersiap membuka jalan lolap berdua Beng Chu akan merintangi musuh di belakang. Mendengar kata-kata si pendeta, O E Y Eng dan K H Okong segera mengeluarkan senjatanya masing-masing. Seng Su Po An Ban Li yang berpikir lain ia segera berteriak, Beng Chu lekas mundur, untuk menyingkirkan racun dalam tubuh. Habis itu barulah kita membuat perhitungan mendengar suara orang itu, Cip Kiam Su tertawa mengejek terus dia perkeras serangannya. Dia mendesak agar lawannya tak sempat untuk berkelit. Si wanita mengawasi tajam kepada Chau Siaw Pek, sambil mengawasi itu, dia berkata nyaring Chau Siaw Pek, telah lama pun Chau mendengar nama Tian Kiam, kalau sekarang kau tidak menghunusnya, kau akan menyesal sesudah terlambat Siaw Pek tertawa secara memandang enteng. Katanya seorang ketua Kim Tubun, buat melayani musuh tak punya nama seperti mereka ini, perlukah aku menghunus pedangku? Kalau hal ini tersiar dalam dunia Kang O, tidakkah itu bakal mendatangkan tertawaan Siam Kiam Chu besar sekali? Dia merasa sangat terhina. Bocah tak tahu ada teriaknya. Lihatlah pedang Kiam Chumu lalu dia pun mendesak seperti Cip Kiam Su, guna melampiaskan menendong kolannya. Siaw Pek tidak melayani suara orang, ia hanya memasang metu untuk bersiap sedia. Ia pun tidak mau berkelit terus-terusan sambil mengumpulkan semangat ia menanti tibanya pedang lawan baru setelah ujung pedang mengancam, ia mengagus tubuh sedikit. Guna mengasih lewat ujung pedang itu, berbareng dengan mana tangan kanannya dengan kecepatan luar biasa meluncur dan dengan sebuah jeriji tangan menolek lengan penyerang itu dengan mendadak saja Siam Kiam Chu merasai tangannya kesemutan, terus nadinya beku, walaupun ia tahu, ia toh hampir tak merasa lagi melihat bagaimana pedangnya dirampas si anak muda gerakan Siaw Pek luar biasa cerdas dan cepat. Kesempatan beristirahat satu hari dan satu malam membuat otaknya menjadi terang luar biasa, hingga ia ingat segala macam ilmu silat yang pernah ia pelajari terutama yang dari Kietong, hingga pada saat-saat sangat mendesak ia ingat pelbagai jurus atau tipu silatnya itu. Bahkan dengan lincah dan tepat sekali ia dapat menggunakannya, maka juga latihannya menjadi berarti sekali, menjadi sangat mahir. Itulah kemajuan yang diperolehnya berkat sang tempo dan pengalaman setiap pertempuran bagaikan penerangan baginya, membuat matanya seperti terbuka dan hatinya terang bercahaya. Selekasnya ia mencekal pedang lawan, terus saja Beng Cu ini menyerang Cip Kiam Cu, yang ia tusuk kerongkongannya, hingga ahli pedang lawan itu terkejut, sambil lekas-lekas berkelit dia pun mencoba menangkis tikaman Siaw Pek menarik kembali tikamannya itu, tetapi ia tidak berhenti sampai di situ pedangnya itu ditarik kembali untuk diteruskan ditikamkan kepada Sam Kiam Cu, pemilik pedang itu. Tanpa pedang, Sam Kiam Cu menjadi tidak berdaya, syukur dia masih mempunyai kesebatan, terutama dia tak menjadi bingung maka dengan gesit dia melompat mundur, guna menyelamatkan dirinya. Ketua Kim Tubun tak berhenti. Gagal menyerang Sam Kiam Cu, ia meneruskan menyerang pula Cip Kiam Cu. Kalau tadi ialah yang didesak, sekarang ia yang berbalik mendesak kedua lawan itu. Cip Kiam Cu tak sempat menangkis, terpaksa dia berkelit dengan melompat mundur, pedangnya dikibaskan, untuk sekalian menangkis, tapi dia menangkis tempat kosong. Selekasnya lawan melompat, Siaw Pek berbalik menyerang pula jago pedang yang ketiga itu. Hingga terus-menerus ia membuat kedua lawan itu makin mundur saja. Didesak begitu rupa, kedua Kiam Cu bagaikan tak sempat bernafas. Dengan demikian buruklah keadaannya Kera berkelahinya Siaw Pek itu membuat heran dan kagum mereka yang menonton pertempuran. Selama ini, belum pernah Siaw Pek berkisar dari tempat di mana dia berdiri. Dia melainkan memutar tubuh apabila perlu pula dia menggerakkan pedangnya berulang-ulang itu bagaikan dia sedang bermain-main, tak tampak dia menggunakan tenaga hebat. Ruang menjadi sangat sunyi, walaupun di situ, di pihak lawan, berkumpul puluhan orang. Mereka itu menonton sambil mendolong, umpama kata, bernafas pun tak berani. Si wanita juga menonton dengan kekaguman, baru kemudian terdengar dia berseru berhenti. Kedua Kiam Su lompat mundur dengan segera. Mereka memang ciutnya lini A. Mereka mundur tanpa menghiraukan bakal diserbu. Kenyataannya memang demikian. Selagi mereka melompat itu, bergantian lengan mereka ditepuk Siaw Pek dengan ujung pedang. Keduanya kaget, keduanya menjerit pedang mereka terlepas dan jatuh ke lantai dengan kedua tangannya menekan meja dengan suara rada menggetar. Si wanita berseru bagus inikah ilmu pedang Tai Pai Kiam Hoat yang kesohor di dalam dunia Siaw Pek, tertawa hambar. Ilmu pedang Tai Pai Kiam Hoat adalah ilmu pedang bukan semelarang ilmu berkata ia kecuali tongcu yang turun tangan sendiri, tak dapat aku gunakan itu wanita itu melengap. Lalu dia berkata agak tertahan, aku tahu kau siapa. Kau sebaliknya tak tahu, setahuku kau lah C. L. Yong Tong Chu kata Siaw Pek. Nyata sekali hati si wanita bersetegang sendirinya. Mendadak ia mengangkat tangan kanannya, menyingkirkan cala di mukanya, lalu bernafas sedang suaranya menggetar, kau lihat. Kau lihat baik-baik. Sebelumnya ini pernahkah kau melihat Roman Punco Siaw Pek mengawasi? Ia menatap. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya menggigil, saking tegang hatinya. Kedua matanya terbuka lebar. Mustahilkah kau, sahutnya? Wanita itu adalah seorang nona usia muda 20 lebih sedikit. Kulitnya putih bersih dan halus, romannya cantik. Akan tetapi, tanpa cala, terlihatlah air matanya meleleh turun kepada kedua belah pipinya. Ban Li yang heran, dia mengawasi dengan penuh kecurigaan sekonyong-konyong dia berseru, waspada. Bang Chu Seng Kiong Sin Kun sangat banyak akal muslihatnya siapakah kau K. H. O. Kong pun bertanya bengis. Lihat pedang mendadak si nona berseru, lalu dia menggerakkan tangannya ke arah dada si anak muda yang bertabiat keras itu. Menyusul itu tampak suatu sinar emas berkelebat berkilauan. Ban Li yang terperanjat. Ia tahu itulah semacam senjata rahasia. Karena ia khawatir K. H. O. Kong tidak dapat mengelakkan diri, ia segera melompat sambil mengulur tangan menyambuti senjata rahasia itu. Di antara sinar terang cahaya api, pada badan senjata rahasia itu, yang merupakan sebuah pedang kecil, tampak ukiran empat huruf Kyuheng Chie Kiam pedang sakit hati. K. H. O. Kong tak sabar, dia merampas senjata rahasia itu dari tangah si jago tua, selekasnya sinar matanya bentrok dengan ukiran empat huruf, dia tidak tahan sabar lagi untuk tidak berseru Kyuheng Chie Kiam Ban Li yang segera tertawa terbahak-bahak. Kiranya Kyuheng Chie Kiam yang menggemparkan dunia K. O. adalah C. L. Yong Tong Chu katanya. Sungguh dunia aneh, makin lama tambah banyak segala sesuatu yang mujijat keandahan. Sementara itu terdengar suara siaupet suara yang hampir tak tegas. Oh, kakak, ya, adik, terdengar si nona, yang mendadak menangis keras, terus dia berlompat maju, lari kepada si anak muda, untuk menubruk dan merangkul. Adikku hanya sekejap kedua muda-mudi ini sudah saling berpelukan Samlil menangis keras dan berseduh sedang semua orang menjadi heran, hingga semuanya berdiri diam dengan tertegun saja. O. E. Y. Eng dan kawan-kawan Tau Yang Beng Chu mereka itu mempunyai seorang N. Chie, kakak wanita yang bernama Bun Ko An, yang hilang di muka jembatan Maut Seng Su Kyo di dalam medan pertempuran. Katanya kakak itu tertawan musuh, yang hilang entah kemana selama itu, tidak disangka dialah pemilik dari Kyuheng Chie Kiam. Pedang sakit hati, dan sekarang orangnya berada di sini, bahkan sebagai C. E. Lyong Tong Chu, ketua dari ruang nagai hijau dari Seng Kiong Sin Kun dari heran orang menjadi terharu. Itulah karena mereka mendengar tangisan kakak beradik ini. Bahkan sejumlah wanita berbaju hitam lainnya turut menangis juga karena merekalah pelayan-pelayan Nona Bun Ko An baru selang sekian lama sesudah ia dapat menguasai dirinya, Nona Chie berkata. Adik, ayah dan kakak kita mati secara sangat menyedihkan, maka itu kita harus membalaskan kepenasaranannya. Jangan khawatir, kakak jawab Siao Pek sambil menangis. Adikmu pasti, tak dapat pemuda itu melanjutkan kata-katanya. Karena ia tercegah oleh kesedihannya. Ketika itu Ban Liang bertindak maju, menghampiri kakak beradik itu, sambil mengangkat tangannya ia berkata. Sekarang ini saatnya bekerja, Beng Chu, maka itu harap Beng Chu dapat menguatkan hati, untuk menguasai kesedihan Beng Chu, untuk kita mulai dengan usaha kita dengan tiba-tiba saja. Semangat Chow Bun Ko An terbangun. Benar kata orang tua yang gagah ini katanya nyaring. Ia terus mencekal keras tangan adiknya, untuk berkata. Adikku, saat ini adalah saat pembalasan kita. Kita harus bangkit sekarang, tak dapat kita mengasih lewat, mensiasiakan saat yang baik ini Siao Pemengangguk. Benar, kakak sahutnya. Sakit hati kita yang dalam bagaikan lautan mana adikmu berani lupakan si nona mengangguk. Lalu dia berpaling kepada Ban Liang. Maaf, Lo Ociampoe, aku masih belum ketahui si dan nama besar Lo Ociampoe katanya hormat. Ban Liang merangkap kedua tangannya. Aku si tua ialah Ban Liang, huhoat dari Kim Tu Bun, sahutnya si jago tua. Bun Ko An mengangguk, ia mengucap terima kasih, terus ia berpaling kepada O E Y Eng dan K H O Kong kedua pemuda kawan Ban Liang itu. Itulah kedua adik angkatku, O E Y Eng dan K H O Kong, si yao pelekas-lekas memperkenalkan. Kedua pemuda itu mengangguk pada si nona. Kami semua adalah orang-orang Kim Tu Bun, nona tak usah sungkan-sungkan terhadap kami, katanya. Bun Ko An membalas hormat. Oh, kiranya kedua saudara O E Y dan K H O ucapnya. Kemudian setelah itu, ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah peles dan membuka tutupnya serta menuang keluar isinya, lima butir pil. Sambil berbuat begitu, ia berkata merendah, maafkan aku atas perbuatanku tadi. Inilah obat pemunah, silahkan telan si yao pelekas-lekas menyambut obat itu. Paling dahulu ia menelan sebut tir, lalu sisanya ia bagi-bagikan kepada Su Kei Tai Su. Ban Liang, O E Y dan K H O Kong untuk mereka menelannya tanpa ditunda pula obat itu berwarna kuning tua dan besarnya seperti kacang kedele, beda daripada pil yang tadi diberikan kepada Uh Bun Cheng dan lainnya. Karena kelainan itu, si yao peheran kakak adakah ini obat yang lainnya tanyanya. Ditanya begitu, nona Bun Ko An tertawa manis, lekas-lekas yang menyusut air matanya. Tapi selekasnya itu, ia berkata, semua orang Seng Kiong Sin Kun menjadi musuh-musuh kita, mana dapat aku melepaskan mereka? Dengan banyak susah aku telah mengatur tipu memancing mereka datang kemari untuk menghabiskan mereka itu rasanya masih kurang, karena itu mustahil aku sudi memberikan mereka obat untuk membebaskan mereka si yao pek terkejut. Oh, serunya. Kalau begitu, semua obat itu, bukannya obat pemunah, berkata Bun Ko An, itulah bahkan obat yang mempercepat bekerjanya racun. Syukur suketa isu tak makan, kalau tidak oh, itulah kesalahan, halaman hilang, para si yao pek pucat saking kagetnya. Kakak, kau, katanya. Alisi nona berkerut. Adik, katanya, apakah kau hendak mengatakan aku telengas dan gila akan pembunuhan mana berani aku mencela dan menyelesaikan kau, kakak, berkata si anak muda. Aku hanya merasa, makin banyak kita membinasakan orang itulah perbuatan yang menentang perikemanusiaan, itulah, baru berkata sampai di situ, mendadak si anak muda menghentikan sendiri kata-katanya. Ia melihat kakaknya menangis pula, air matanya meleleh dengan tiba-tiba. Hanya sejenak, ia menambahkan. Sudah lama aku mengetahui adanya satu perkumpulan rahasia kaum kengow yang menggunakan pedang kecil yang berukirkan empat huruf kiyuheng chie kiam, yang usahanya melulu memusuhi orang-orang dari sembilan pe besar, empat bun, tiga ihwe dan dua pang kakak ada sangkut pautnya dengan perkumpulan itu atau tidak bun kakak menangis semakin sedih. Bukannya saja kakakmu ini ada sangkut pautnya, sahutnya, bahkan itulah perkumpulan yang dibangun oleh kakakmu sendiri. Akulah pemimpinnya, adikku siau perkagum, hingga ia menatap kakaknya itu. Suketai Su berempat juga tak kurang kagumnya, hingga mereka pada menghela nafas. Tak mudah bagi seorang nona untuk berusaha demikian besar pandai, berani dan gagah adik, tahukah kau apa artinya kiyuheng dari empat huruf kiyuheng chie kiam itu tanya bun koan pastilah itu diartikan sakit hati, karena sakit hati keluarga kita besar dan dalam bagaikan lautan, sahut siau perk. Nona coh mengangguk, air matanya bercucuran dras. Benar, sahutnya, bukankah keluarga terdiri dari seratus jiwa lebih? Bukankah kematian keluarga kita itu sangat menyakiti hati? Sakit hati laksana lautan itu dapatkah tak dibalas pembalasan sudah selayaknya? Tanpa pembalasan pastilah ayah dan kakak tak tenang di alam baka, hutang darah dibayar dengan darah, itulah sudah selayaknya kata si nona. Maka itu, setiap jiwa keluarga kita harus dibalaskan satu demi satu. Nama kiyuheng chie kiam telah menggemparkan dunia kang ong tetapi selama itu, aku dulu membunuh seratus orang, karenanya, dapatkah dikatakan perbuatanku melewati batas atau menentang peri kemanusiaan? Habis sebutan apa hendak dikatakan buat pembunuhan terhadap seratus jiwa lebih keluarga kita itu tidak? Kakak, si Yaupe khawatir kakak itu mencelanya lemah. Bonkoan tertawa sedih. Keluarga kita telah dicelakai orang, hingga tinggal kita berdua. Bukankah dulu itu telah kau lihat dengan matamu sendiri bagaimana hebat kebinasaan ayah dan kakak kita? Kakak, sahut si Yaupe yang berduka sangat. Dia jadi diingatkan pula akan peristiwa yang menyakiti hati itu. Sebenarnya, kakak, ketika itu aku tak dapat melihat dengan matu sendiri, kau tidak melihat sendiri, aku sebaliknya berkata kakak itu, bersedih berbareng mendongkol, dan gusar. Aku melihat ayah dan kakak mati membela diri, tubuhnya rebah di tanah dengan berlumuran darah. Tak dapat aku melupakan itu, tak seumur hidupku sampai ini hari di ini detik, masih berbayang pemandangan pertempuran hari itu. Setiap mengingat sakit hati itu, aku bagaikan tak sudih hidup lebih lama pula di dalam dunia ini, aku menyesal dan membenci. Ah, sudahlah kakak sudah, si Yaupe memotong sambil ia menangis. Aku sengaja mengatakan semua ini, adikku, karena aku khawatir kau melupakannya kata kakak itu. Dia sangat gelusar tetapi dia pun sangat sedih. Kita harus menuntut balas dengan menghabiskan tenaga kita agar tak jadi anak yang tak berbakti, yang tak menunaikan tugasnya sebagai anak sejati. Biar bagaimana, kakak, tak nanti aku melupakan sakit hati keluarga kita itu kata si Yaupe dengan air mati bercucuran. Buen koan menghela nafas. Asal kau tak melupakannya, adikku, katanya. Pastilah roh ayah dan kakak di dunia baka akan merasa terhibur.